Sebagai upaya penanggulangan stunting pada anak, mahasiswa KKN UIN Salatiga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini guna mewujudkan zero stunting di Desa Boto Putih, Kecamatan Tembarak. Sebagai upaya penanggulangan terjadinya dampak buruk pernikahan dini serta mewujudkan zero stunting pada anak, mahasiswa KKN UIN Salatiga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Boto Putih, Kecamatan Tembarak pada Minggu 22 Januari 2023. Dalam kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebagai pemateri. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas KB Temanggung menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini nantinya dapat mengurangi angka stunting serta dapat melakukan sosialisasi Cokawin Boca sebagai upaya mencegah pernikahan dini pada remaja. Ini tadi kan sasarannya itu adalah remaja putri ya dan remaja putri bisa lebih paham bahwa menikah itu tidak hanya penyatuan ayang penyatuan cinta mereka tapi memiliki komitmen yang kuat dalam berumah tangga dengan harus bersiap mental, siap finansial agar tidak ada KDRT, kemudian nanti ada perekonomiannya keluarga itu bisa baik tapi kalau dengan nikah dini kan anak-anak rata-rata belum siap mental, belum siap finansial jadinya mereka imbas diri penyatuan dini itu jadi kena KDRT percarian tinggi, nah setelah disebutkan bahwa masyarakat di sini pernikahan dininya tinggi kemudian kasus percariannya juga tinggi jadi di halaman ini mereka-mereka, para remaja bisa lebih paham bahwa bahaya dari pernikahan dini itu bisa mengubah pemikiran mereka agar bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi terutama bisa memenuhi aturan pemerintah bahwa menikah minimal usianya adalah 19 tahun Sementara itu, mahasiswa KKN UIN Salatiga menyampaikan kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu program dari KKN yang dilaksanakan di Desa Botoputi sehingga nantinya akan memberikan manfaat dan pengetahuan bagi remaja terkait pernikahan dini Tujuan kami melaksanakan kegiatan pada siang hari ini tentunya untuk memberikan edukasi, pembelajaran serta penyeluhan mengenai pentingnya pernikahan dini dan untuk mewujudkan zero stunting Nah kenapa kok kita menyelenggarakan kegiatan ini? karena kita juga mau memberi dukungan penuh kepada dinas terkait untuk memberikan pengetahuan kepada remaja dan juga para orang tua untuk dapat mencegah pernikahan diri dan juga zero stunting Dengan puluhan peserta dari remaja di Desa Botoputi kegiatan sosialisasi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat terutama terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini Arfian melaporkan untuk Temagung TV